Intro Hai guys, kembali lagi di Poppy Ponsel Pinter Channel Kali ini saya akan memberikan tutorial pada tahun 2020 ini Cara menyambungkan atau menghubungkan layar HP Asus ke komputer atau laptop Tanpa harus menggunakan kabel apapun ya Jadi kalian bisa menggunakannya untuk bermain game mungkin Dan nampil di layar yang lebih besar ini Kalian bisa menggunakannya untuk browsing-browsing Nonton Youtube, nonton video, nonton film Atau sekedar melihat foto, kalian bisa menggunakan cara ini gitu ya Oke, bagi kalian yang penasaran silahkan subscribe ke lebih dahulu channel ini Dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Menarik, unik dari Ponsep Pinter Oke, pertama kali yang harus kalian lakukan itu adalah Kalian harus memastikan HP Asus kalian itu sebuah screen mirroring ya Kalian bisa menggunakan Mi Cash ini untuk mencarinya Kalian unduh saja aplikasinya di bawah video ini Atau di link kolom deskripsi ya Kalian tinggal klik saja linknya Dan kalian unduh aplikasinya Kemudian kalian buka seperti ini ya Dan kita akan connect dan akan muncul transmisi seperti ini Namun tidak ada yang aktifkan disini Apa namanya, koneksi-koneksinya Jadi kita harus mengaktifkan yang terlebih dahulu Untuk menghubungkan ke komputer ini ya Caranya ya kita langsung saja mencari Connect di komputer Ya, connect disini Dan nanti akan muncul seperti ini Dan kita akan tunggu sejenak sampai muncul ini ya Nah, muncul kan, warna hitam itu Nah, jadi ini sudah bisa kita langsung connectkan ya Klik saja untuk menyambungkan Dan kita akan tunggu sejenak sampai Ya, sekarang HP kita sudah tersambung ke komputer Tanpa harus menggunakan kabel apapun ya Nah, jadi kalian bisa menggunakan cara ini di rumah ya Karena ini tutorial masih hangat-hangatnya Mungkin 2019 kemarin Tutorialnya sudah jadul Dan saya mengupdate-nya Atau memperbaruinya tahun 2020 ini Agar kalian bisa menerapannya langsung di rumah Dan kalian tidak bingung lagi ya Karena tutorial ini masih baru, oke? Kemudian apapun yang kalian lakukan di HP kalian Akan muncul langsung di komputer atau laptop kalian Kalian bisa menggunakan komputer atau laptop ya Kalian pastikan komputer dan laptop kalian itu Sudah menggunakan Windows 10, oke? Karena Windows 7 dan di bawahnya itu Belum support connect atau apa namanya Fitur ini ya Jadi kalian bisa menggunakan Windows 10 Dan HP Asus kalian itu support screen mirroring, oke? Namun saya yakin HP Asus dari versi terendah Sampai versi yang paling tinggi itu sudah ada Screen mirroring-nya atau layar cermin-nya ya Jadi jangan khawatir Kalian tidak bisa menghubungkan Layar HP Asus kalian ke komputer atau laptop Menggunakan cara ini, oke? Mungkin ini sudah sudah dapat sampaikan Saya tidak mencontohkannya Karena kalian pasti sudah mengetahui ya Jika sudah begini ya Apapun saya lakukan Pasti sudah bisa langsung gitu ya Karena jika saya mempraktikannya lebih dalam lagi Nanti videonya terlalu panjang Dan kalian itu Apa namanya Kuota kalian itu Maksudnya cepat habis Nah, jadi cukup tutorialnya saja Saya jelaskan di sini Semoga bermanfaat Jika ada senang kata mau dimanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.